Intro Halo selamat siap, pemirsa speak after lunch kali ini akan membahas 2 tema yang berbeda dan tentunya menarik untuk anda simak dan seperti biasa nih ya, kalau kita ngomong soal speak after lunch pasti ada hal-hal yang tentunya sangat menarik dan juga bermanfaat apalagi hari ini kita punya 2 tema yang berbeda selanjutnya di segmen pertama kita akan menyaksikan keindahan pariwisata Nusa Tenggara Timur yang ternyata memiliki sejuta pesona mulai dari keindahan alam hingga budayanya nah untuk tema yang kedua yang tentunya tidak kalah menarik kita akan membahas mengenai prospek perdagangan berjangka komoditi di Indonesia bersama saya, Yufri Dinesa, pemirsa inilah speak after lunch selengkarnya untuk anda Nusa Tenggara Timur terkenal memiliki sejuta pesona beraneka potensi pariwisata terbina dengan baik disini mulai dari keindahan alam, keindahan dunia bawah air, hingga budayanya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Frans Leburaya dan Kadis Pariwisata NTT sebagai eksekutor kebijakan gubernur terus berupaya mewujudkan salah satu dari 6 tekad yakni menjadikan NTT sebagai Provinsi Pariwisata promosi pesona alam, budaya, ekonomi kreatif, dan kerajinan tangan semakin dikencarkan dalam rangka mewujudkan branding NTT sebagai New Tourism Territory pemerintah pusat pun mendukung penuh kegiatan promosi pariwisata NTT hal ini dibuktikan dengan kehadiran Presiden Joko Widodo dalam acara Puncak Parade 1001 Kuda Sandalwood dan Festival Tenun Ikat di lapangan Galatama, Tambolaka, Sumba Barataya bulan Desember mendatang Kabupaten Malaka akan menjadi titik start kegiatan Tour de Timur 2017 yang direncanakan dikelar pada tanggal 9 Desember hingga 12 Desember mendatang untuk para pesepeda dari berbagai negara yang akan mengeksplore obyek wisata di sepanjang perjalanan Pulau Timur mulai dari Kabupaten Malaka yang berbatasan dengan Timur Leste hingga Kota Kupang Tahun 2017, pariwisata di NTT juga masuk nominasi dalam Anugrah Pesona Indonesia yang merupakan rangkaian kegiatan tahunan yang diselenggarakan dalam upaya membangkitkan apresiasi masyarakat terhadap pariwisata Indonesia Bahkan tahun sebelumnya, pariwisata NTT menjadi juara umum dalam penyelenggaraan Anugrah Pesona Indonesia Saat ini Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT, Marius Ardu Jelamu terus berupaya meningkatkan arus kunjungan wisatawan asing maupun domestik di tahun 2017 melalui berbagai ajang seni budaya berskala nasional maupun internasional Aduh, lihat tayangan tadi, saya langsung kepengen ke NTT saat ini juga, Pemirsa Kita akan membahas perkatingan NTT Provinsi Pariwisata Kita mau tahu, seperti apa sih sebenarnya Provinsi NTT dan juga potensi-potensi yang ada di dalamnya Bersama dengan arus kunjungan sedadir, di sini ada Pak Marius Ardu Jelamu Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Selamat siang, Pak Marius Selamat siang, Pak Yutuf Selamat siang, Pak Marius Kita tadi sudah lihat tayangannya Indah sekali NTT ya Pak Sangat indah Mungkin bisa digambarkan Pak, sebenarnya NTT ini provinsi Apa yang membedakan NTT dengan provinsi yang lainnya? Ya, Nusa Tenggara Timur itu salah satu provinsi dari 34 provinsi di Indonesia terletak di daerah perbatasan dengan Timur Leste dan Australia dan dari segi geopolitik sangat strategis yang berada di negara perbatasan lalu dari segi geoekonomi juga berada di lalu lintas perdagangan dan penduduknya berjumlah 5,6 juta jiwa kedua terbesar di Indonesia Timur setelah Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur terdiri dari 21 kabupaten dan satu kota dan masing-masing kabupaten memiliki karakteristik ekonomi tersendiri ada tiga pulau besar, Flores, Sumba dan Timur dan Flores itu berada dalam satu ring of fire dari Jepang sampai Hawaii jadi tipologi tanahnya itu vulkanologik jadi tanahnya subur lalu kemudian Sumba dan Timur dipengaruhi oleh iklim dari Northern Territory, Australia Utara dan disitu iklim kering tetapi dia memiliki karakteristik dimana ternak besar sangat adaptif dengan pulau Timur dan Sumba sedangkan Flores itu adaptif dengan pertanian lahan basah jadi potensinya memang banyak sekali begitu ya Pak ya sangat baik dari karakteristik yang berbeda-beda ini sebenarnya potensi utamanya ini apa saja Pak? yang pertama pertanian kontribusi terhadapi derbit hampir 40% masih berasal dari pertanian lalu kemudian karena dia berada dalam satu ring of fire jadi cocok untuk pengembangan ekoturism itu di Flores lalu di Sumba itu kaya dengan potensi pariwisata megalitik lalu kemudian disana ada branding internasional yang kita tahu hotel terbaik di dunia itu ada di Sumba Barat Hotel Mihiwatu lalu disana juga kaya dengan tenak besar dan berbagai event-event nasional dan internasional para di Seribu Satu Korkuda itu ada di Sumba dan ada juga kepercayaan tradisional Marapu yang merupakan peletak dasar dari filsafat budaya masyarakat Sumba dan keseluruhan kehidupan mereka itu dipengaruhi oleh agama tradisional termasuk varian-varian kebudayaannya baik, ini budayanya memang sangat lari sekali begitu ya Pak ya kalau kita ingin mempelajari lebih jauh tadi juga kita sempat simak di tayangan tadi memang banyak sekali acara-acara begitu yang berkaitan dengan kebudayaan yang sering digelar untuk menjamu para wisatawan yang datang nah untuk potensi alamnya seperti apa sih Pak? ya alam berkait dengan keindahan alam dan juga potensi wisata di sana? ya di Flores Barat ada komodo kita tahu komodo salah satu dari tujuh keajaiban dunia itu ada di Manggarai Barat lalu dari Manggarai Barat kita ke Manggarai ada kampung tradisional Warbo itu juga dipilih oleh UNESCO sebagai satu warisan arsitektural tua ada kampung Bina di Ngada ada Danau Kelimutu di Inde ada juga Situs Bung Karno di Inde di bagian timur, Flores Timur itu ada prosesi Jumat Agung dari tradisi katolik ada Samana Santa yang setiap tahun ribuan wisatawan ke sana lalu menyeberang ke lembata itu ada gunung api yang meletus setiap 20 menit secara reguler wow batu tara yang baru-baru memang terpilih juga sebagai salah satu desinasi wisata unik terpopuler yang di vote baru-baru oleh Anugerah Pesona Indonesia lalu di Alor ada diving yang sangat terkendal, indah Mbak Yufi bawa lautnya lalu kita menyeberang ke Rote di sana ada surfing internasional di Rote Ndau di Saburai Jua ada peninggalan-peninggalan sejarah tua di Pulau Timur begitu banyak juga pantai yang indah dan tradisi-tradisi lama dan kemudian kita hampir seluruh Nusa Tenggara Timur memiliki karakteristik masing-masing jadi setiap budaya itu punya karakteristik yang sangat kaya dan itulah daya tarik Nusa Tenggara Timur luar biasa ya dan juga yang perlu saya sampaikan di sana ada penangkapan ikan paus tradisional itu di Lama Lera, di Lembata yang baru-baru ini memang Ibu Menteri Susi melarang penangkapan ikan paus itu tapi saya mau katakan di depan publik bahwa penangkapan ikan paus tradisional di Lembata itu adalah satu tradisi bagian dari kebudayaan masyarakat Lembata jadi kalau itu dihilangkan sama dengan menghilangkan budaya tentu tidak bisa itu bagian dari kebudayaan yang tidak bisa dihilangkan begitu saja baik, ini kalau dari penjelasan dari Pak Marius ini lengkap sekali begitu ya Pak ya dari mulai gunung berapi 120 milis sekali sampai ke pantai yang luar biasa indahnya kita lihat tayangan ini nah kira-kira Pak, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah tempat untuk terus mempromosikan keindahan alam di NTT ini? ya kami setiap saat mempromosikan, memarketkan bersama dengan Kementerian Pariwisata dan juga semua stakeholder pariwisata Nusa Tenggara Timur kami memiliki jaringan internasional jaringan radio internasional jadi di samping kita promosi melalui televisi kita juga melakukan dialog langsung dengan para pemirsa di luar negeri melalui radio dan juga melalui media cerita jadi semua potensi itu kita marketkan kenapa kita marketkan? karena Nusa Tenggara Timur itu berada di daerah perbatasan Timur Leste dan Australia dan sangat strategis dan juga memiliki potensi sosial potensi ekonomi potensi sumber daya manusia yang kalau digerakkan, dikembangkan tentu akan membawa kemajuan bagi profesi Nusa Tenggara Timur dan sebagai salah satu provinsi yang berada di perbatasan dia sangat strategis karena dari Timur Leste atau Australia kalau mau ke Nusa Tenggara Timur tidak harus jauh-jauh melalui Denpasar awal Februari nanti ada penerbangan Garuda dari Kupang menuju Dili kalau penerbangan ini sudah lancar dari Kupang ke Dili nanti wisataan internasional dari Australia dari New Zealand dari negara-negara Pasifik Selatan bisa ke Kupang melalui Dili tanpa harus jauh-jauh melalui Jakarta atau Denpasar dan itu konektivitas saudara lalu di bagian barat sangat lancar dari Jakarta ke Labuan Bajo ada penerbangan Garuda dua kali sehari lalu dari Denpasar ke Labuan Bajo itu juga 28 penerbangan aksesnya sudah gampang gitu ya Pak ya kalau mau ke sana sangat gampang kalau kita lihat disini tentunya dengan keindahan alam sebanyak ini prestasi-prestasi apa saja sih yang sudah diraih oleh NTT? ya saya kira banyak prestasi ya sumber daya manusia misalnya jangan lupa Mbak Yufi ya dokter terbudah pertama di Indonesia itu dari Kupang loh ya di ITB ya itu dari segi sumber daya manusia dan banyak juga tokoh-tokoh nasional yang berasal dari Nusa Tenggara Timur lalu prestasi di bidang ekonomi kita lihat bahwa pariwisata di Nusa Tenggara Timur itu begitu gencar dimarketkan dan kami mengharapkan ini akan menjadi salah satu leading sektor ekonomi untuk memperkuat ekonomi Nusa Tenggara Timur sejalan dengan kebijakan Bapak Presiden yang menjadikan sektor ekonomi sektor pariwisata itu sebagai leading sektor di bidang ekonomi untuk memperkuat ekonomi Indonesia dan memang kelihatan dari data statistik ya kalau beberapa waktu lalu sektor pariwisata itu ranking yang keempat dalam penerimaan devisa negara sekarang dia menjadi ranking yang kedua setelah minyak sawit minyak kelapa sawit pariwisata, tekstil, dan kemudian yang lainnya tapi pariwisata sudah menduduki ranking yang kedua artinya apa? artinya sektor ini sangat menjanjikan kita tahu kalau di tahun 50-an baru 25 juta sampai 50 juta orang yang berpergian dari satu negara ke negara lain di 2015-2016 sudah 1,5 miliar itu bukan jumlah yang sedikit jadi mereka berkeliling dari satu negara ke negara lain dari satu wilayah ke wilayah lain tentu termasuk ke Indonesia baik, nah ini kalau banyak sekali turis begitu yang datang ke sana mungkin bisa digambarkan peningkatan jumlah turis yang masuk ke Provinsi NTT ya, kalau di 2014 wisatawan internasional baru 60-an ribu lalu domestiknya 471 ribu tapi di 2016 itu sudah meningkat menjadi 800 ribu lebih itu wisatawan domestiknya dan wisatawan internasionalnya 140 ribu lebih jadi sudah hampir 1 juta wisatawan yang datang ke Nusa Tenggara Timur tahun 2016 dan target kita di 2017 sejalan juga target Bapak Presiden tahun 2017 15 juta wisatawan asing dan 265 juta wisatawan domestik target kita di Nusa Tenggara Timur kenaikan 20% lah dari 900 lebih ya, 1 juta 300 ribu kita target baik, target wisatawan ini bisa dibilang cukup tinggi begitu ya Pak untuk masuk ke kawasan NTT tapi apakah warga di NTT ini sudah siap untuk menyambut para wisatawan yang datang kita akan membahas sesaat lagi Pemirsa Speak Up Plus selamat menikmati kembali untuk Anda usaha jadah berikut ini Pemirsa kembali lagi di Speak Up to Lunch masih bersama Pak Marius kita masih membahas keindahan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur nah kalau tadi pertanyaan menggantung saya nih Pak target wisatawan besar tapi apa Nusa Tenggara Timurnya sudah mampu menerima segitu banyaknya wisatawan yang datang nantinya ya, masyarakat kami sudah siap untuk menerima wisatawan domestik maupun internasional ya, tentu ada juga kekurangan tapi itu berproses pariwisata itu adalah dinamika jadi dia berproses dan masyarakat secara alamnya juga akan teradaptasi ketika ada perkembangan-perkembangan baru dan memang kita selalu mensosialisasikan sarta pesona kepada masyarakat di seluruh Nusa Tenggara Timur bagaimana untuk bisa menerima tamu dengan baik sehingga wisatawan itu merasa betah berada di destinasi wisata kita di seluruh Nusa Tenggara Timur kami selalu mensosialisasikan bahwa tamu ini adalah raja kenapa? karena mereka membawa uang membelanjakan uangnya di wilayah kita di wilayah Nusa Tenggara Timur tentu termasuk Indonesia secara keseluruhan sehingga kita memperlakukan mereka sebagai raja itu hukum ekonomi hukum bisnis di mana konsumen wisatawan itu adalah raja dan masyarakat kami dari hari ke hari sudah mulai teradaptasi setelah mempelajari bagaimana Bali dengan pariwisatanya yang maju kami kemudian mulai dari hari ke hari mengadaptasikan diri untuk melihat bahwa inilah pangsa pasar untuk pengembangan ekonomi Nusa Tenggara Timur ke depan selain di Nusa Tenggara Timur sangat kaya dengan pertanian, perkebunan sangat kaya dengan vanili cengke, kopi ternak besar, sapi itu dia ada di daratan Sumba kuda, kerbau ada di daratan Sumba dan juga di timur itu gudang ternak Mbak Yufi khususnya sapi jadi kenapa saya menyebut semua sektor ini? karena sektor pariwisata tidak berada dalam dirinya sendiri dia tidak insi sifatnya tidak berada dalam dirinya sendiri selalu terkoneksi dengan sektor-sektor ekonomi yang lain ketika kita misalnya berbicara tentang ekoturism tentu kita berbicara tentang apa namanya bagaimana memelihara hutan dengan baik ketika kita berbicara tentang pariwisata di daratan Sumba atau daratan Timur yang menjadi gudang ternak sapi di sana itu kita harus bisa mendesain pengembangan pariwisata berbasis peternakan dan ini sedang kita desain ke depan sehingga pariwisata itu jangan selalu dipahami seolah-olah hanya menyaksikan alam yang indah di daratan ataupun underwater tapi juga bagaimana range-range peternakan tradisional di Sumba dan juga di Timur di Nusa Tenggara Timur itu bisa didesain seperti di Australia di Australia itu mereka mendesain bagaimana range peternakan sebagai desain nasi wisata itu juga yang nanti kami kembangkan jadi komplit begitu ya Pak ya kalau mau kayaknya Tete banyak sekali yang bisa disaksikan di sana kalau kita tadi di sekten pertama Pak Maria sudah menyinggung Tete punya hotel terbaik di dunia yang ada di sana kira-kira anugerah-anugerah apalagi yang sudah dipeluhi Tete tahun lalu 2016 itu kami juara umum dalam apa namanya pemilihan semua desain nasi wisata seluruh Indonesia yang default secara nasional kami juara umum ya karena kami mendapatkan emas khusus untuk situs sejarah terpopuler di ND Bung Karno itu di Nusa Tenggara Timur kemudian surfing internasional terkenal ada di Rotendau diving terpopuler ada di Pulau Kepa di Alor lalu pantai terpopuler ada di Miki Batu itu dekat dengan hotel terbaik di dunia lalu kemudian atrasi budaya Pasola kita mendapat perak dan juga dataran tinggi terpopuler di Kelimutu jadi kami juara umum tahun lalu luar biasa nah ini berlindung nasional dan internasional ini sudah banyak sekali begitu ya Pak mendapatkan juara nah kalau kita lihat begitu ya Pak di tengah masyarakat terutama saya dan juga teman-teman saya biasanya kita selalu ngobrol eh kita ke Indonesia bagian Timur pantainya bagus langitnya biru gitu potensi wisatanya banyak tapi lagi-lagi bermasalahnya ah kayaknya ke wisata di daerah Timur ini mahal gimana nih Pak mereka lebih pilih ke Singapura ke Malaysia ke Thailand dan lain sebagainya ya apa namanya sesuatu yang apa yang indah yang berkualitas itu mahal mahal ya jadi kalau nanti Mbak Yufi dan teman-teman dari Jakarta mau ke Nusa Tenggara Timur uang yang dibayarkan untuk penerbang tidak ada artinya dengan keindahan yang ada terbayarkan semua terbayarkan semua ya terbayarkan semua apa sih mau melihat apa di Singapura Mbak Yufi ya dibandingkan dengan Indonesia yang sangat indah dari Sabang sampai Marok dan surga keindahan itu ada di Indonesia bukan di Singapura surga keindahan itu ada di Indonesia dan termasuk di Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur itu sangat indah kalau Mbak Yufi ke sana saya yakin tidak mau pulang tidak mau pulang ini jadi makin penasaran nih Pak ini terkait dengan keindahan di NTT mungkin juga saya akan mengajak pemirsa dan juga teman-teman saya untuk ke NTT nah kira-kira di sana akan ada event apa nih Pak untuk menyambut kita yang datang nantinya dalam waktu dekat ini di sana akan diadakan audisi pemilihan Duta Wisata Nasional itu tanggal 29 November sampai 2 Desember jadi semua peserta dari 34 provinsi saat ini ke Kupang jadi tanggal 28 mereka sudah masuk di Kupang untuk mengikuti audisi pemilihan apa namanya Duta Wisata Nasional nah ini ini branding ya artinya dengan diselenggarakannya audisi pemilihan Duta Wisata Nasional di Kupang itu menunjukkan kepada publik Indonesia bahwa ini loh anak-anak kita remaja kita dari seluruh Indonesia akan berkompetisi bagaimana menjadi Duta Wisata tentu dengan proses-proses yang standar yang sudah ditentukan oleh para juri dan kemudian tanggal 9 sampai dengan 12 Desember kami akan menyelenggarakan Tour de Timur yang nanti melewati beberapa kabupaten dari tanggal 9 itu di Kabupaten Malaka di Perbatasan dan Timor Leste dari Malaka terus ke Kabupaten Belu dari Belu terus ke Timur Tengah Utara Timur Tengah Selatan Kabupaten Kupang dan Kota Kupang itu puncaknya itu akan diikuti oleh ratusan pebalap khusus touring karena ini sifatnya touring jadi ini tentu lebih rekreatif dan juga di dalam perjalanan mereka juga akan memfoto di sindasi wisata itu dan kita lombakan yang nanti masuk dalam nominasi tentu akan mendapat hadiah nah yang menarik yang menarik bahwa pesertanya ada dari Papua dari Aceh dari Surabaya Jakarta Denpasar dan juga dari Timor Leste jadi penyelenggaran touring ini Tour de Timur ini disamping untuk memperkenalkan Nusa Tenggara Timur ke luar kepentas nasional dan dunia juga dalam rangka memperingati hari ulang tahun Nusa Tenggara Timur jadi Nusa Tenggara Timur itu didirikan tahun 58 ini hadulan tahun yang ke-59 yang jatuh pada tanggal 20 Desember dan kami juga sama dengan teman-teman TNI Angkatan Darat karena sekaligus juga 15 Desember itu hari Juang Kartika TNI Angkatan Darat jadi kita sama-sama menyelenggarakan Tour de Timur ini yang akan nanti melibatkan banyak peserta dari kota ke kota ini tentu sangat rame dan saya ajak Mbak Yofi kalau belum daftar bisa wah seron ya mungkin teman-teman di sini juga mau nih kayak NTT pasti semuanya senang nah ini kita sudah mau ke penghujung tahun 2017 tentunya kalau pergantian tahun biasanya kita mau liburan dong Pak bau tahun baru ada acara apa ya di sana? tahun baru itu kita selalu semaranya seperti sebagaimana halnya kota-kota besar lain di Indonesia di Kupang juga dan juga di setiap ibu kota keempatan di Nusa Tenggara Timur menjelenggarakan tahun baru tetapi akan ada banyak festival seni dan budaya di setiap kota ya Mbak Yofi NTT itu sangat kaya loh ya dengan ekonomi kreatifnya seni budayanya kita lihat di Sumba ada parade kuda seribu satu ekor kuda lalu kemudian di Flores ada Tour de Flores itu yang menjadi besar ya lalu ada festival komodoni menggerai barat ya dan juga ada festival tendun ikat jadi ada empat top 10 seni yang sudah diangkat oleh kementerian pariwisata sebagai top event dari provinsi Nusa Tenggara Timur masih ada lagi event-event lain yang biasanya nanti setiap akhir tahun itu diselenggarakan di setiap ibu kota kompatan dan ibu kota provinsi di Kupang dan untuk ke Kupang sangat mudah karena penerbangan sangat lancar dari Jakarta dari Surabaya dari Makassar dari Timor Leste juga bisa overland ya dan tentu saya harapkan pemirsa yang ingin ke Nusa Tenggara Timur silahkan datang ya jangan jangan ragu-ragu ke ETT sangat aman ya dan apa namanya sangat indah ya dan ini ini juga yang saya mau sampaikan kepada para pemirsa perairan Nusa Tenggara Timur itu namanya Laut Sawu itu tempat imigrasi ikan paus dari Australia juga dari Laut Banda itu adalah tempat imigrasi dan mereka beranak-pinak di situ jadi penangkapan ikan paus tradisional di Lama Lera di Lembata itu itu juga sejalan dengan banyaknya ikan paus di situ di perairan Laut Sawu itu dan memang kita ke depan mengembangkan whale watching menonton ikan paus jadi Mbak Yufi kalau ke Nusa Tenggara Timur itu bisa menyaksikan ikan paus ikan lumba-lumba ya apa namanya burung terbang di tengah laut jadi begitu banyak keindahan-keindahan alam yang ada di Nusa Tenggara Timur jadi tidak hanya di daratan ya di daratan sangat kaya tetapi juga underwater-nya ya di Labuan Bajo perairan Labuan Bajo itu sangat bagus untuk diving untuk snorkeling dan menurut CNN itu the best kedua terbaik di dunia setelah Raja Ampat lahan menurut saya yang pertama bukan yang kedua lagi karena begitu indah disana ada pulau padar ada pulau rinca selain melihat komodo yang biar bakras apa namanya binatang purba itu kita bisa menyaksikan bagaimana pantai pink bagaimana bawa laut yang indah di Labuan Bajo dan seluruh Nusa Tenggara Timur memiliki keindahan alam tidak hanya di daratan tapi juga underwater nah 2018 kira-kira apa saja yang ingin dilakukan untuk meningkatkan potensi pariwisata ini di 2018 khusus kota Kupang kami akan menyelenggarakan festival seni dari bulan ke bulan mulai Januari sampai Desember kami akan menyelenggarakan festival seni budaya kenapa kota Kupang itu adalah miniaturnya Indonesia Mbak Yufi karena semua suku etnik ada disana Jawa apa namanya Bali Aceh ada disana Bugis Makassar dan mana-mana ada di Kupang jadi kita mau supaya setiap etnik ini bisa memperlihatkan kepada kita semua apa sih budaya seni dan apa yang perlu kita tahu supaya apa supaya memperhat rasa kebersamaan rasa kebersatuan sebagai anak-anak bangsa termasuk juga itu yang saya selalu suarakan kita berwisata tidak sekedar melihat keindahan Nusa Tenggara Timur atau ke Papua atau kemana tapi juga itu mempererat rasa persatuan antara anak-anak bangsa baik kenapa mengenal orang Singapura tapi tidak mengenal saudara-saudara nah ini penting bisa diyakinkan lagi ke pemirsa kenapa harus ke NTT kita dapat apa nanti di NTT apa saja bisa kita lihat di NTT terakhir Pak silahkan ya seperti yang saya sampaikan di NTT kalau misalnya ke Labuan Bajo disana ada Komodo itu salah satu dari tujuh kajian pada dunia lalu kalau mau melihat kampung-kampung tradisional ke Sumba ya di Sumba begitu banyak kampung tradisional dengan tipologi lokal yang apa namanya yang sangat menarik dari situ kita melihat bahwa filsafat budaya dari masyarakat kita termasuk di Sumba ya atau juga di Flores ada kampung Varebo di Manggarai ada kampung Bena di Ngada dan hampir seluruh keempatan Senusa Tenggara Timur memiliki kampung-kampung adat dengan tipologi lokal yang para filsuf biasanya sangat senang kenapa? karena mereka mau menggali background dari tipologi rumah-rumah adat itu adalah ekspresi dari filsafat budaya masyarakat kita jadi ini memang semuanya komplit ada di NTT jadi jangan sayang untuk mengeluarkan uangnya sedikit lebih begitu ya Pak ya daripada kita ke luar negeri tapi kita akan mendapatkan pemandangan yang luar biasa di NTT potensi-potensi wisata yang banyak sekali di sana beragam sekali di sana dan pastinya semuanya akan terbayarkan dan gak mau pulang begitu ya Pak persis kita akan buktikan perlihatannya Pak Marius tadi makanya kita semua ayo segera ke NTT dan pemirsa seperti janji saya tadi bahwa usai jeda Speak After Lunch akan menghadirkan suasana yang berbeda dengan tema lainnya yang juga tidak kalah menarik yaitu mengenai prospek perdagangan berjangka komoditi di Indonesia seperti apa ya kira-kira sistem dan regulasinya jangan kemana-mana Speak After Lunch akan kembali untuk kandesan ke saat lagi terima kasih Pak Marius Sampai jumpa di salas kenapa 游 primer selamat menikmati kemudian selamat menikmati pada